Pembatasan sosial diterapkan di pasar tradisional Bintoro Demak untuk menghindari penumpukan pembeli. Para pedagang wajib menjaga jarak dengan menempati area yang telah ditandai demi mencegah penyebaran COVID-19. Jam berjualan dibatasi mulai dini hari hingga pukul 9 pagi. Suasana pasar tradisional Bintoro di Demak, Jawa Tengah ini masih ramai transaksi jual-beli. Namun ada yang berbeda dari biasanya, karena para pedagang duduknya berjarak. Pembatasan sosial diterapkan di pasar Bintoro dengan perjualan berjauhan guna menghindari penumpukan pembeli yang saling berdekatan. Pedagang hanya diizinkan berjualan pada dini hari hingga jam 9 pagi dan menempati lapak di jalan raya atau lokasi yang sudah ditandai oleh petugas. Mereka menempati petak lapak dari sepanjang jalan pecinan hingga jalan kerajaan. Pembatasan sosial yang diterapkan membuat para pembeli kini merasa lebih aman dan nyaman bertransaksi. Meski demikian masih banyak penjual yang belum memakai masker. Ada penataan baru, pasar di luar sampai pukul 9. Tapi kenyataannya malah, tadi saya dengar jam 6, saya ke sini jam 5, 1.04 sudah habis semua. Dari jam 00.01, karena kita tahu pasar Bintoro itu sudah mulai berjalan jam-jam segitu sampai jam 9 pagi. Jalan raya dipeta-petakan dengan jarak 1,5 meter dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang belanja tetap ada space sehingga tetap terpenuhi jarak nanti sekitar 1,5 meter. Pembatasan sosial dan pemberlakuan jarak di pasar tradisional menjadi solusi sementara saat gas COVID-19 demak guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari kebutuhan, terutama di bulan Ramadan. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya Ainews melaporkan.